Terima kasih. Ya, kalian yang hobi ikan hias sudah gak asing lagi dong sama ikan siklit. Tapi dari 1.300 jenis ikan siklit yang ada, yang satu ini mungkin belum banyak yang kenal. Ikan demasoni siklit ini berasal dari Danau Malawi ya teman. Demasoni juga termasuk kelompok bunai siklit, ya ini ikan-ikan siklit yang warnanya seperti zebra. Ciri khas dari demasoni selain warnanya yang biru-hitam adalah ukurannya, yaitu hanya 6 atau 7 cm saja. Di mana warna jantannya lebih terlihat biru dan hitamnya dibanding betina. Bandingkan dengan frontosa siklit yang bisa mencapai 20 cm. Tidak heran kalau demasoni kerap disebut bunak kecil. Meski cuili ukurannya, tapi demasoni termasuk ikan siklit yang agresif karena sangat teritorial. Dolfino tahu nih, si paman dadan ini pasti mau panen telur siklitnya kan? Tuh liat, ada satu, dua, tiga, ah pokoknya banyak deh. Kalian pasti sudah tahu dong kalau ikan siklit bertelur dengan cara mode breeding. Begitu pula dengan demasoni siklit. Sayangnya, cara alamnya ini justru membuat bayi siklit jadi mati karena terlalu lama berada di mulut si induk. Makanya pembudidaya kayak paman ini lebih suka melakukan breeding buatan supaya umurnya bisa panjang. Telur-telurnya harus kita pisahkan ya ke wadah ini. Butuh 14 hari ya teman buat morsiklit ini menetas. Nah, kalau sudah beberapa minggu, demasoni akan menjadi seperti ini. Lihat warna birunya guys, pasti terang ya. Kalau dirawat dengan baik, umur secantik ini bisa mencapai 5 tahun. Oh iya, makanan demasoni adalah wajiu beku ini. Hihihihi. Dormino juga mau dong kalau wajiu lah. Hihihihi. Yang benar adalah cacing gara beku ya teman. BTW, siklit ini mesti rajin-rajin kita perhatikan. Soalnya dia rentan terkena white spot atau bintik putih kayak begini teman. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Tapi biasanya karena faktor air dan makanan yang tak cocok. Yang sakit, kita pisahkan dulu. Terus bawa ke rumah sakit deh. Obatnya pakai garam sama cairan metilen biru ini. Cepat sembuh ya, Sob.